Itu seperti itu Kemudian yang terakhir ini Adalah sistem pengelolaan Keuangan yang buruk Ini adalah salah satu penyakit Utama dari semua usaha apapun Seperti itu Jadi gini Kalau di dalam pepatah orang jawa itu Ada biaya-biaya biayaan Yaitu uang yang sudah kita dapat Pergi entah kemana gak tahu Jadi contoh seperti ini Pak Hendrik Kalau warman show tadi Pak Hendrik Kan mobil ini Onova Servis tune up sama ganti oli Dapat uang 1 juta Masuk ke kantong ya Masuk kantong 1 juta Pak Hendrik Istrinya datang Mas pulsa Kasih 50 ribu Ananya datang Pak mie ayam Dia beli rokok Nanti ada Beli apa lagi Itu adalah Memang itu uang dia Itu hadiah Untuk memberikan istri dan anak Betul Tetapi Dalam lingkup sistem pengelolaan Usaha Harus ada Aturan-aturan baku Yang dibuat Bahwa kita Tidak boleh mencampurkan Antara uang perusahaan Dengan uang pribadi Itu baku Itu salah satunya Karena Pak hari ini Saya pernah bicara Dengan teman saya ini Ada yang mengalah Kalau saya namanya kerja Ya dapat uang Ya intinya sudah Saya buat senang-senang Saya buat jalan-jalan Kuliner dan sebagainya Pokoknya hidup dinik mati Besok habis Saya cari lagi Aku bilang Kalau persepsimu Dalam membangun Bengkel usaha Bengkel seperti itu Lakukan saja Dan betul Hari ini saya sudah punya Dua bengkel Dan satu toko Sperpat Dia masih berdiri Pada titik yang sama Apa-apa masih Diperjakan sendiri Dan dia baru bilang Ketemu saya Kok kamu bisa begitu Ya karena saya Belajar Saya membaca Saya menerapkan dengan konsisten Dan saya juga terjun 100% Dalam hal pengelolaan usaha ini Dan seperti itu Kemudian Saya membuat sebuah Perencanaan sistem keuangan Sehingga segala sesuatunya Itu kita bisa membuat Secara terukur Dan terstruktur Saya rasa seperti itu Paparan saya Bang Hendrik Nanti akan banyak lagi ke depan Karena suatu saat kita bisa Ketemu lagi Bikin acara lagi Seperti itu Mungkin teman-teman yang Ingin bertanya-tanya Nanti bisa Salah nanti saya jawab nanti Luar biasa Mas Kozin Pemaparannya ini Secara singkat ya Ada 10 hintem yang saya catat Tapi yang intinya Saya Pelajari disini Konsistensi ya Artinya Kedisiplinan Kemudian kemohon Belajar Untuk lebih baik Mas Kozin kan Kalau saya pribadi tangkap tadi Ini adalah proses Belajar yang panjang ya Nggak mungkin Mas Kozin Langsung bisa Mempelajari hal ini Sekarang ini kan banyak Mas organisasi Organisasi Mekanik Kemudian Perbengkelan Yang Tujuannya Bagaimana Mengedukasi Atau Sebagai organisasi Untuk memajukan Para anggotanya Kira-kira Mas Kozin Bagaimana Tangkap Apa tangkapnya Tentang pentingnya Kita bergabung Dengan asosiasi Atau Apalah Untuk kita belajar Kalau nggak salah Mas Kozin Tergabung dengan Apa YD BBA HBBA HBBA Boleh Dihilaskan sedikit Mas Jadi gini Hari ini Bang Hendri Dengan tuntutan konsumen Yang semakin beragam Dan juga meningkat Tentang keterlibatan teknologi Dan sebagainya Dalam tata kelola Pelayanan Sistem pelayanan Kita pada pelanggan Apalagi mobil juga Semakin modern Kita tidak bisa Semuanya Dikerjakan sendiri Dipikirkan sendiri Kita mesti berkolaborasi Dengan berkolaborasi Itulah Kita bisa mendapat Banyak manfaat Banyak masukan Banyak sering dari teman Sehingga Yang satu ini Tau A Yang satu tau B Yang satu tau C Akhirnya kita Combine menjadi Sebuah pengetahuan Yang komplek Sehingga kita bisa Menjadikan Sebagai dasar Untuk membangun Sebuah pengetahuan Yang komrensif Karena apa Hari ini konsumen Tidak mau tau Betul-betul Tidak mau tau Pokoknya maunya Dia datang Dilayani sebaik mungkin Sebagai seorang raja Bagaimana kita bisa Melakukan seperti itu Maka dengan keberadaannya Asosiasi-asosiasi Seperti itu Itu sangat-sangat mendukung Tapi saya ingin Dan bermimpi Bahwa asosiasi itu Mempunyai sebuah Skema yang jelas Kemudian juga Punya struktur yang jelas Kemudian punya arah yang jelas Apa-apa yang akan dilakukan Sebagai visi dan misi Dari asosiasi tersebut Dalam langkah Untuk meningkatkan Kesejahteraan bengkel Dan juga Mempunyai sebuah Panduan Untuk memandu Teman-teman bengkel Untuk bisa Melakukan sebuah Akselerasi Pengembangan usaha Kedepan Agar betul-betul Bengkel itu Ketika dirintis Kemudian ada Perkembangan Nampak Perkembangan Terkait HBBA sendiri HBBA adalah Himpunan bengkel Binaan UDP Astra Jakarta Tahun 2005 Itu saya Tenggap dengan Asosiasi Mekanik dan Bengkel Indonesia Atau Ambindo Waktu itu Kemudian Tahun 2015 Juga saya itu Dipercaya untuk Mengadakan sebuah Pelatihan Diklat Sistem injeksi Step 1 Di Yogyakarta Dan sukses Berjalan dengan baik Tapi akhirnya Vakum Pengurusannya Karena ya Satu dan lain hal Akhirnya karena Vakum gak ada kegiatan Saya Dengan alam Marhum kakak saya Ber Keinginan untuk Membuat Melanjutkan Kisah Atau asosiasi itu Dengan membuat Sebuah Baguiban bengkel Intinya ya Visinya ya Untuk itu Pertama Menyamakan harga Membuat standarisasi Tayanan bengkel Dan sebagainya Nah akhirnya Saya dur-tudur ini Saya hampir lebih dari 50 atau 60 bengkel Saya datangi Untuk Tak ajak barang-barang Membangun sebuah komunitas Mayoritas mereka menolak Mereka berpikir Mayoritas menolak Menolak Dan mereka Bengkel-bengkel yang besar Yang menolak Bilang Mas saya gak perlu Begituan Hari ini Bengkel saya udah rame Ngapain begitu Dan ternyata Banyak diantara mereka Menyesal ketika sekarang HBPA juga Melesat Kedepan menjadi Sebuah paradigma baru Dalam sistem Pelayanan perbankeran Yang lebih tertatakan Begitu Nah Tahun 2016 YDPA Yasandar Mabuti Astra Jakarta Menawarkan Sistem pendampingan Pengelolaan bengkel Lewat pelatihan-pelatihan Manajemen Bukan teknis ya Bang Itu ya Manajemen Nah Nah iya Itu menyentuh Sistem manajerial Bengkel Itu 2016 Nah Saya Madinah salah satu Menjadi Empat Bengkel pelati proyek Yang sebagai Percontohan Satu Amarta Yang kedua Barokah Yang satu APM Punya Pak Anton Yang keempat Bengkel Madinah Itu digembeling Sistem manajerialnya Dari yang Paling pertama adalah Yaitu Sistem 5R Kemudian setelah 5R Kemudian sistem Pembukaan sederhana Dua hal itulah Yang paling utama Yang mampu Membuat sistem Kerja Bengkelnya Jadi tertata Kemudian ada Keselamatan kerja Kemudian Ada HRD Kemudian ada K3L Ada kusisi Terakhir adalah Standar pelayanan Itu salah satu hal Poin penting Bagaimana kita Bisa Berbagi Bisa mendapatkan Ilmu-ilmu Untuk bekal Mengembangkan Bengkel Menjadi lipit Terarah Lebih terkonsep Dan kita punya Goal yang jelas Bagaimana Bengkel itu akan Menunjukkan seperti itu Sehingga ini Saya mengapresiasi Dengan adanya Uwom Dan juga Pak Henry Yang terus bergerilnya Untuk membina Bengkel-bengkel ini Biar Lebih kompetitif Karena apa Ini bukan Tidak mungkin Di tahun Mendatang Itu ketika nanti Era mobilistik keluar Itu bengkel-bengkel Thailand Bengkel Arab Bengkel Korea Bengkel Jepang Mereka menyerbuka kita Dengan peralatan yang Jauh lebih canggih Daripada kita Segalanya Bagus Apakah kita siap Untuk sampai disana Dengan pasar Bebas Jadi apakah kita siap Melawan mereka Kalau kita tetap Kegah dengan penjelan kita Ah judahlah Bengkel-bengkel Begini aja Yang penting dapat uang Mati kita yakin nanti Karena apa Nokia itu merasa Tidak melakukan kesalahan Tapi dia dilipas oleh Samsung Samsung Ya benar Seperti itu Ya jadi Mungkin visi dan misi kita Sama mas ya Betul UOM Union of Mechanical Ini sebenarnya sih Apa ya Hanya Salah satu dari Asosiasi Mekanik Dan Pengusaha-pengusaha Bengkel kecil Ya kita berkeinginan Kita berkolaborasi Saling sharing Kemudian Saya juga Mencanangkan Adanya Montir Pro Academy Ya bagaimana Supaya Teknisi Teknisi Yang berada Di luar Bengkel ATPM Bisa mengakses Training yang berkualitas Karena salah satu Kesulitan Teknisi-teknisi Yang enggak Di ATPM Kan Akses training Yang Yang Bagus lah Nah kita berusaha Artinya Bukan saya sendiri Tapi Dengan teman-teman Yang ada di komunitas Ini kalau kita Bersatu Ya mungkin Tugas itu akan Lebih ringan Tujuannya sih Apa sih Supaya kita bisa Maju bersama Gitu Karena saya sedih Pernah saya cerita Dengan Mas Gozin Bahwa yang Menguasai Ya bisnis Otomotif ini Jarang sekali Orang-orang Yang berlatar Belakang Otomotif Justru banyak Orang-orang Yang punya Modal besar Manajemennya Bagus Diarek Orang-orang Otomotif Yang terbaik Menjadi karyawan Terus Gitu Nah akan Sangat Suatu kebanggaan Seperti Mas Gozin Yang mener Emang dari TNC Otomotif Merangkang Dari bawah Ya setidaknya Bisa Bersaing Dengan bengkel-bengkel Sekelas ATPM Itu harapan Kita ke depan Oke Jadi saya Sangat berharap Mas Gozin Ini Kedepannya Tetap bersedia Memberikan Sharing-sharing Pengetahuan Tentang Nanti kita bikin Lebih sistematis Pembahasannya Pembahasannya pun Mungkin Persegment Tentang Pengelolaan Usaha Tentang Yang tadi Poin-poin Yang Mas Gozin Sampaikan Sampaikan Oke Bisa diterima Bang Hendri Dari apa yang saya Sampaikan Sangat 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 Diterima Mungkin Sebagai pengetahuan Mas Gozin Ada pesan Buat teman-teman Kita Untuk komunitas Otomotif Perbingkelan Seluruh Indonesia Karena kan Saya melihat Di Facebook Ini Mas Gozin Ini sebagai Tempat Soan Mekanik Pengusaha bengkel Dari berbagai daerah Datang Ketempat Mas Gozin Sekarang Mas Gozin Dengan Adanya Teknologi Ini kan Bisa Menemui Rekan-rekan Yang ada Di daerah Silahkan Mas Mungkin Ada yang Sampaikan Terima kasih Sekali Sebenarnya Saya bilang Saya sangat terharu Dan tidak percaya Bahwa Tulisan-tulisan Sederhana Saya itu Ternyata Bermanfaat Bagi mereka Saya tidak pernah Menyangka Kok tahu-tahu Hari ini Album saya Sudah ratusan Mekanik Dari Indonesia Datang ke Beker Madinah Suatu saat Saya publis Bahwa mereka Saya mengapresiasi Kok mereka Mengeluarkan Tenaga Uang Dan waktu Untuk datang Ke Bengkel Madinah Padahal Kadang mereka Bengkelnya Lebih bagus Daripada saya Benar Banyak Lebih bagus Daripada saya Tapi mereka Meluangkan Waktunya Untuk sharing Itu Suatu hal Bagi saya Suatu hal Yang luar biasa Saya lagi Saya merupakan Mekanik Indonesia Dan Anda Yang sudah Memiliki Bengkel Bahwa hari ini Perkembangan dunia Begitu pesat Teknologi Juga Sudah luar biasa Dan sampai Mereka Di sini Di dunia Perbengkelan Ini Kalau bukan Kita yang Mempertahankan Dari apa Yang menjadi Ladang Rizki kita Akan Diambil oleh Orang Jangan Anda berpikir Bahwa Anda Akan Baik-baik saja Anda akan Aman Tidak Di luar sana Ribuan jutaan Orang yang ingin Mengincar Posisi Anda Memiliki Bengkel Makanya Sekarang Saya bilang Seperti tadi Bahwa sekarang Para investor Sudah mengetahui Potensi Pasar Otomotif Indonesia Sehingga Orang-orang Sekarang Mulai Melancapkan Kukunya Mereka Mulai Mendidik Tenaga-tenaga Untuk Didevelop Menjadi Orang-orang Yang nanti Akan Memegang Bengkel-bengkel Mereka Jadi Ini Bukan Sebuah Bukan Apa Namanya Saya Menang Tapi Ini Ancaman Serius Bagi Dunia Perbengkelan Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Dari Sekarang Membangun Sistem Bengkel Yang Jauh Lebih Baik Itu Kita Akan Kalah Kita Diuntungkan Karena Faktor Kultur Mereka Satu Budaya Dan Kita Punya Kemudian Dalam Faktor Berkomunikasi Tapi Itu Tidak Menjamin Bahwa Mereka Akan Tetap Bersama Kita Ketika Nanti Datang Perusahaan Korea Yang Sudah Jelas Itu Perusahaan Dari Korea Selatan Itu Dia Sudah Menyiapkan Dana Milyaran Dolar Untuk Membuat Beberapa Daler Mereka Di Indonesia Itu Privat Bukan Bukan Punya Daler Seperti Kia Itu Privat Privat Karena Mereka Membaca Besarnya Potensi Pasar Otomotif Indonesia Kenapa Minimal Satu Tahun Itu Negara Kita Terjual Satu Juta Junit Mobil Bayangkan Itu Potensi Pasar Otomotif Kita Masih Sangat Luar Biasa Sehingga Pada Teman Sekalian Saya Berpesan Jangan Bersan Bersan Belajar Tentang Pengembangan Usaha Penggal Kenapa Sekil Tainis Anda Dan Kemampuan Anda Membaca DTC Tidak Cukup Mampu Untuk Menjawab Tantangan Dalam Pengelolaan Penggal Saya Rasa Seperti Itu Bang Henti Terima Asih Sekali Mas Sebelum Ditutup Ada pertanyaan Mas Saya Kalau Nggak Dijaw Kasian Ada Yang Nanya Mungkin Di Komentar Itu Bagaimana Jika Kita Memulai Modal Usaha Bengkel Dengan Meminjam Uang Dibang Apakah Lebih Baik Menabung Sendiri Hingga Cukup Modal Baru Memulai Apakah Memaksakan Pinjam Uang Dibang Terima Kasih Salam Dari Madiun Jadi Ada Yang Bitsan Bitsan Jadi Begini Di Indonesia Ini adalah Menganut Banyak Sekali Agama Jadi Ini Kadang Kadang Agak Sensitive Tapi Saya Akan Menyampaikan Ini Ini Bukan Masalah Saran Ya Satu Kalau Anda Sebagai Seorang Muslim Memang Di Dalam Muslim Ada Aturan Sistem Perekonomian Yang Betul Disiplin Dimana Meminjam Bank Dengan Bunga Berbunga Itu Dihindari Itu Jalan Prinsip Muslim Tapi Kalau Non-Muslim Mungkin Diperbolehkan Kalau Memang Ada Skema Terbaik Anda Menabung Sedikit Demi Sedikit Itu Jauh Lebih Baik Kenapa Di Dalam Muslim Melarang Untuk Menjambang Dengan Sistem Bunga Kenapa Karena Potensi Kerusakan Mental Dari Peminjam Bank Yang Tertekan Dengan Adanya Cicilan Yang Bunga Berbunga Kenapa Hari Ini Saya Tergabung Dalam Forum Komunikasi Pengusaha Muda Muslim Jogja Itu Ribuan Orang Disitu Dan Mereka Rata-rata Pernah Terjebak Dengan Ada Rentner Ada Bank Memang Mereka Akhirnya Sepakat Bahwa Menabung Sedikit Demi Untuk Memang Usaha Jauh Lebih Menenteramkan Dan Nyaman Daripada Meminjam Bank Dengan Bunga Yang Mencegik Leherkan Seperti Kenapa Ketika Hari Ini Kita Pinjam Uang 100 Juta Untuk Memulai Usaha Bulan Depan Kita Sudah Harus Mencicil Berikut Bunganya Walaupun Bengkel Belum Jalan Logikanya Seperti Itu Jadi Saran Saya Langkah Itu Saya Tidak Mengatakan Antitirabod Itu Semuanya Sampai Nanti Anda Bisa Mendapatkan Modal Dan Mulailah Dengan Cara Sudahana Maka Minta Tolong Dengan Kuasa Pasti Akan Ditolong Anda Mendapat Jalan Terbaik Lebih Tenang Anda Bisa Berpikir Yang Lebih Baik Satu Lagi Satu Dari Nyiat Motor Bagaimana Menanggapi Orang Yang Iri Atau Tidak Senang Dengan Keberhasilan Orang Lain Sebenarnya Di Contek Ini Jadi Gini Di Dalam Sebuah Hidup Itu Kita Hidup Bersosial Dengan Orang Lain Pak Hendry Dan Hal-hal Tersebut Saya Akan Terjadi Dimana Orang Ketika Kita Sedang Dalam Kondisi Kere Dalam Kondisi Membangun Usaha Mereka Akan Menghina Kita Itu Hal Yang Biasa Tapi Ketika Kita Berjuang Dengan Sekuat Tenaga Dan Kita Berdoa Kepada Yang Kuasa Dan Dan Yang Kuasa Itu Mengabulkan Kita Bisa Mendapatkan Kelimpaan Rizki Ada Orang Yang Iri Itu Hal Yang Biasa Kuncinya Cukup Biarkan Nikmati Dan Syukuri Dan Selalu Banyak Berbagi Dari Sebagian Rizki Anda Miliki Agar Hati Kita Menjadi Lapang Dan Kita Menjadi Tenang Jadi Kalau Orang Itu Iri Kita Lebih Nganan Seperti itu Jangan Lupa Kasih Sendul Ya Oke Terima kasih Mas Pas Ini Hampir Dua Jam Loh Mas Kita Ngobrol Nih Nggak Tengah Saya Seperti Saya Katakan Tadi Saya Pengen Sekali Kita Punya Acara Begini Yang Artinya Membahas Secara Lebih Detail Apa Mas Ceritakan Supaya Ini Apa Kita Berbagi Dengan Kawan Kawan Kita Semua Demi Keberhasilan Kita Bersama Sekali Terima 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 Direkod Nanti Di Post Langsung Di Posting Nanti Langsung Bisa Di Download Di Facebook Saya Terima 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 Masih Dan Wom Saya Bersama Kedepan Kita Bisa Berkolaborasi Yang Mendukung Teman Di Luar Sana Banyak Teman Masih Merangka Pak Hendrik Itu Tugas Oke Demikianlah Teman Teman Pembicaraan Kita Dengan Mas Kozin Sidik Dari Yogyakarta Saya Sangat Sangat Senang Sekali Apa Yang Menjadi Buah Pemikiran Mas Kozin Ini Mudah Mudahan Dapat Menginspirasi Kita Mudah Bang 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 Wadi Masih Mud Itu Mannya Nanti Nggak Keluar Suaranya Ya Silahkan Pak Wadi Saya Bisa Menjadi Trainer Public Speaking Karena Menjadi Trainer Public Speaking Itu Bukan Hal Yang Mudah Bukan Hal Yang Mudah Karena Trainer Public Speaking Nggak Ada Jursa Sekolah Kalau Kami Kami Sekolah Saya Belajar Kepada Pembesar Pembesar Public Komunikasi Bahwasannya Berkomunikasi Tidak Adalah Ilmunya Tidak Ada Ilmunya Disini Saya Dapat Banyak Sekali Dari Pak Sidi Sampai Yang Cukup Menarik Tadi Dia Mengatakan Bahwasannya Customer Itu Tidak Peduli Dengan Suasana Hati Kita Pokoknya Dia Datang Mau Dilayani Dengan Senyuman Tidak Mau Tahu Suasana Hati Kita Sedang Apa Sedang Galau Atau Sedang Gimana Pokoknya Datang Dilayani Bak Seorang Raja Yang Sangat Juga Oke Banget Saya Tadi Mengatakan Tadi Pak 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 Sidi Hampir Mirip Dengan Saya Baca Sesuatu Raja Senho Mengatakan Kalau Ada Pangeran Saya Atau Ada Prajurit Saya Yang Ingin Menjadi Menteri Semuanya Akan Saya Jadikan Menteri Tapi Saya Rajanya Pengertiannya Adalah Pengertiannya Begini Jadi Kalau Ada Anggota Anggota Pak Sidi Ada Anak Karya Sidi Yang Ingin Mandiri Oke Kamu Mandiri Tapi Aku Adalah Pembesarmu Istilahnya Begitu Saya Dapat Karena Mereka Ada Lima Ya Itu Siapa Jadi Cotok Sekali Apa Dikatakan Laksamara Ceho Bila Semua Prajurit Menjadi Menteri Akulah Rajanya Pak Jadi Jangan Berhati Kalau Dia Pinter Lalu Jadi Saingan Dan Juga Enggak Enggak Kala Pentingnya Tadi Tentang Pesaing Pak Tadi Menariknya Dari Pak Sidiq Ini Sangat Hebat Yang Tidak Bisa Dipiliki Oleh Pengusaha Pengusaha Pak Sidiq Dengan Lugas Sekali Mengatakan Aku Tidak Bersaing Oleh Pesaing Aku Tidak Bersaing Oleh Pesaing Karena Aku Besar Dari Pesaing K Karena Dikatakan Dalam Depan Mandir Sidiq Ada Puluhan Bekel Jadi Aku Besar Ada Pesaing K Cocok Juga Kata Kata Bicak Mengatakan Kalau Kamu Tidak Mau Bersaing Dan Tidak Mau Memenangkan Pesaingan Usahanya Di Hutan Gak Ada Pesaing Tapi Gak Laku Betul Pak Sidiq Ya Iya Bekel Di Hutan Gak Saing Tapi Gak Makanya Kata Orang Tua Dagang Sembako Di Pasar Dengan Produk Yang Sama Harga Yang Sama Tapi Tuhan Beri Porsi Yang Sama Juga Kan Gitu Ya Menarik Sekali Pembicaraan Ini Semoga Tidak Sampai Disini Semoga Kita Berlanjut Kepada Episode Yang Lainnya Dan Berapa Pembicara Pak Wandi Ya Silahkan Pak Untuk Berapa Pemirsa Tadi Ada Berapa Pemirsa Pemirsa Sekitar Ada Kalau yang Terekod Di saya Berbeda Beda Kalau sistem Ini Jadi Kalau saya Misalnya Bertemannya Ada 60 Orang Mungkin yang Lihat Sesuai Sejangan Yang saya Tahu Teman Saya Kalau Pak Sini Beda Lagi Jadi Sesuai Dengan Rekod Daripada Perteman Perteman Lumayan Lumayan Lanjut Pak Jadi Punjis Tuhan Syukur Alhamdulillah Kita Jangan Menampik Sebuah Ilmu Jangan Kita Lihat Daripada Siapa Pemberi Ilmunya Tapi Yang Kita Lihat Adalah Ilmunya Sesuai Dengan Kata Bicak Mengatakan Bila Yang Keluar Dari Belakang Ayam Itu Telur Ambil Telurnya Kotorannya Jangan Diambil Demikianlah Pembahasan Kita Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Bapak Sia Sidiq Dan Kepada Sahabat Saya Pak Hendri Huta Barat Saya Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak 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 Terima kasih telah menonton